Membangun komunikasi yang baik, khususnya membangun rasa percayaan mereka, satu untuk kepentingan program, program pelaksanaan tugas sendiri, tapi juga kalau kita ngomong soal misalnya mendokumentasikan sesuatu yang sensitif, itu kalau kita riset-riset kualitatif kan, kita harus membuat mereka bisa diterima lebih dulu, sehingga insight story itu bisa ngomong. Nah, gini, ini soal menjurut uang sekolah. Tentu nggak ada rumus universal, tapi kita harus mendapatkan prioritasnya. Di sini perlu judgment dari teman-teman pengajar muda, apakah sudah pada titik severe yang perlu intervensi. Pengelolaan itu, dan apakah intervensi yang dilakukan, itu akan memiliki efek koreksi. Karena itu dua hal yang berbeda, ya kita perlu intervensi, sesudah intervensi nggak ada efek koreksinya. Tapi di sisi lain, belum tentu severe, tapi intervensi dan bisa ada koreksi, itu penting. Maksudnya ada koreksi begini, semuanya keluar, baik pengajar muda maupun biasa sekolah, itu tidak bleeding, Pak. Ini nggak serana, nggak berdarah, gitu, keluar dari persinggungan, gitu. Nah, ini tuh dilema, Pak. Saya juga merasakan di banyak urusan, itu kita harus punya sikap. Sehingga pengajar muda itu bukan menjadi bagian dari korup, tapi di sisi lain, pengajar muda itu juga bukan hidup dalam isolasi. Yang kamu peduli pada situasi lingkungan. Nah, membalans keduanya itu tidak sederhana. Nah, di sini menurutku perlu ada hitungan yang matang sebelum melakukan sesuatu action. Ada rumusnya, tapi kira-kira begini. Pengajar muda diharapkan hadir di sana untuk mencerdaskan. Dan praktek-praktek pengolahan keuangan terbelakang, itu ya bukan hanya terbelakang. Praktek manipulasi, korupsi, itu adalah salah satu contoh keterbelakangan, sebetulnya. Cara melakukannya itu menurut saya fokus pada improvement untuk masa depan. Bukan fokus pada punishment untuk masa lalu. Punishment, maka dia akan bicara masa lalu seperti apa? Punishment. Tapi kalau improvement, kita bicara kedepannya. Tidak ada di Indonesia ini yang 100% institusi pemerintah yang 100%. Bersih, itu realita. Nah, tapi kalau kita fokusnya ke masa lalu, tidak akan selesai. How far do you want to go back?